Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepulauan Riau baru-baru ini menghebohkan jagat pers di Kepulauan Riau. Gara-gara pernyataannya yang tendensius kepada media. Dia dituding mengatakan bahwa media otaknya hanya meminta-minta dan mati jika tidak diberi bantuan oleh pemerintah. Akibat pernyataan itu, banyak tokoh pers yang menyoroti pernyataan Kadis Kominfo Kepri itu. Mulai dari Ketua PWI Kepri hingga Ketua SPS Kepri. Kata mereka, banyak aduan soal arogansi Kepala Dinas Kominfo Kepri itu. Persoalannya karena pembagian kue publikasi yang tidak merata dan sistem belanja publikasi media yang masih menggunakan secara lama. Lantas, bagaimana alur kerjasama dan publikasi media itu berjalan seharusnya? Jika kita mengacu kepada surat edaran KPK nomor 14 tahun 2022, seluruh barang dan jasa media publikasi harus dimasukkan ke dalam instrumen e-katalog. Tujuannya untuk mencegah upaya koruptif di instansi terkait. Sehingga pengadaan barang dan jasa lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga, pemerintah daerah diminta untuk mengikuti peraturan itu. Dalam surat edaran Gubernur Kepri, nomor 27 tahun 2022 juga menyebutkan instrumen pengadaan barang jasa melalui e-katalog. Namun masalahnya, kebanyakan instansi di Kepri masih menggunakan cara lama terkait belanja barang dan jasa yang syarat akan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sehingga kita terus mendorong upaya dari pemerintah daerah untuk mentransformasi seluruh instansinya untuk melakukan kerjasama publikasi kepada media yang telah terdaftar di Dewan Pers dan memiliki produk jurnalistik yang berkualitas, informatif, dan konstruktif melalui instrumen e-katalog.